Intro Shalom, salam sejahtera buat kita semua Sahabat GKPS TV dimanapun kita berada Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi remah dalam kehidupan kita Dan terlebih dahulu kita persiapkan hati kita Mari kita bersatu dalam doa Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Atas karunia Tuhan yang terus boleh kami rasakan Di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Terima kasih ya Bapak buat nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami hari ini Kami mau diingatkan akan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Oleh sebab itu ya Bapak terangi hati dan pikiran kami dalam merima firmanmu Sehingga firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan Itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Berfirmanlah Bapak di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Sahabat-sahabat GKPS TV Firman Tuhan yang menjadi remah, yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini Ini diambil dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-35 Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-35 Demikian firman Tuhan Lalu ia berkata kepada mereka Sekali lagi saya berkata Saya berkata kepada mereka ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut Apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka Satupun tidak Demikian firman Tuhan Sahabat-sahabat GKPS TV Tapi ada kata bijak mengatakan Ketika kau mengenali siapa kamu Maka pengenalanmu akan dirimu Itu akan mempengaruhi bagaimana kau bertindak di dalam kehidupanmu Pengenalan kita akan diri kita sebagai orang percaya Bukan hanya sebatas akan identitas kita Sebagai kita mengatakan sebagai aku sebagai pengikut Kristus Tapi lebih daripada itu ketika kita benar-benar mengenali bahwa kita adalah pengikut Kristus Maka kita juga akan benar-benar memahami akan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya Sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan kita Salah satu tugas dan tanggung jawab yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pengikut-pengikut Kristus adalah menjadi saksi-saksi Kristus Bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupan kita Bersaksi tentang Kristus melalui kehidupan kita Ada hal yang menarik yang boleh kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini Ini merupakan diskusi antara Yesus dan murid-muridnya yang diutus pada saat itu Untuk menjadi saksi Kristus Tekst kita pada saat ini merupakan penekanan yang sebelumnya juga dilakukan oleh Yesus Yang diperintahkan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu Yang boleh kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 Ayat yang ke-4 dikatakan Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Dimana kita lihat di dalam pasal yang ke-10 judul besar mengatakan Yesus mengutus 70 murid Sahabat GKPS TV dimanapun berada Di dalam perjalanan para murid Yang kalau kita masuk di dalam teks kita pada saat ini kembali Yesus mempertanyakan Sehingga mereka boleh merefleksikan melalui pengalaman kehidupan mereka Akan bagaimana ketika Tuhan yang mengutus Mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan mengurus kehidupan mereka Sekali lagi kita garis bawahi Ketika Tuhan yang mengutus Maka Tuhan juga lah yang mengurus di dalam kehidupan kita Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Bagaimana ketika Yesus kembali mempertanyakan kepada muridnya Ini seolah-olah seperti bagaimana mereka untuk melihat Di dalam perjalanan pelayanan mereka Apakah mereka kekurangan Ketika mereka tidak membawa harta mereka Ketika mereka tidak mengandalkan kepintaran mereka Ketika mereka tidak mengandalkan apa yang dalam Yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka Maka jawab para murid pada saat itu Satupun tidak ada yang kurang di dalam kehidupan mereka Ini menarik Bisa sebuah pengalaman yang sering dialami Secara khusus pribadi saya Ketika melalui pimpinan Sinode Menempatkan saya melayani di tengah-tengah jemaah Tuhan Sering sekali kata Ketika Tuhan yang mengutus Maka Tuhan juga yang mengurus kita Di dalam melayani Tuhan Itu boleh saya rasakan di dalam perjalanan pelayanan saya Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ketika Tuhan yang mengutus Maka Tuhan juga yang mengurus kita Oleh sebab itu ada hal yang menarik Firman Tuhan ingin mengingatkan kita pada saat ini Di dalam perjalanan kehidupan kita Teruslah kita menjadi saksi yang hidup Teruslah kita bersaksi pasal Kristus Di dalam kehidupan kita dan percayalah Ada penyertaan Tuhan Yang memampukan kita Ketika kita mau diutus oleh Tuhan Untuk melayani dia Di tengah-tengah kehidupan kita Baik di dalam profesi, pekerjaan kita Di dalam kehidupan kita sehari-hari Tetaplah menjadi saksi-saksi Kristus Kenapa Saudara-saudara yang kasih Tuhan Tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Hidup kita harus boleh menjadi batu lompatan Hidup kita harus boleh menjadi batu lompatan Untuk orang lain semakin mengenal Tuhan Di dalam kehidupan mereka Jadilah saksi-saksi Kristus Amin Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan buat firmanmu Yang mengingatkan kami pada saat ini Kami menyadari akan tanggung jawab kami Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Sehingga hidup kami Boleh terus bersaksi Pasal Tuhan, pasal Kristus Di dalam kehidupan kami Baik melalui pekerjaan kami Baik melalui setiap tindakan Perkataan Yang keluar dari kehidupan kami Sehingga hidup kami boleh menjadi batu lompatan Untuk orang lain semakin mengenal Kristus Di dalam kehidupan mereka Pakai kami Tuhan Seperti firman yang kami dengar pada saat ini Itu yang boleh kami aminkan Ketika Tuhan yang mengutus kami Maka Tuhan juga lah yang mengurus Setiap pengutusan Yang telah engkau utuskan di dalam kehidupan kami Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Sehingga keberadaan kami Boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja Terpujilah engkau Bapak Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Tuhan Tuhan ku tunduihu Asi manua Tunduihu Tongtong Dungla isasap Tuhan ku dosaku Asi mangu lu Tunduihu Tongtong Malas suhurhu Megahurhu Lapasangapun Tuhan baygulukon Naimahapeni Holongni Ateni Hitapet patut Merolong Tongtong Jolong 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 Hatani Sayjalo Tunduih Ulang Begong Ganggu Baytuhani Ulang Begolang Martong Gokubani Aido Gokut Tabay Hojani Ulang Ulang Mabiar Ulang Begobir Lama Taluh Hon Gokuni Setah Lihit Tengger Uhur Tahubani Tuhan Tuhan Ihaso Mani Dohita Tongtong Kikapestv